Ustadz, ini kan paling sering di masyarakat, Mbak Caca kalau rezeki itu jangan ditolak. Masa kalau kita tiba-tiba ada yang ngasih, ada yang kasih bingkisan atau juga uang kita tolak, eh wajar-wajar aja lah terima. Nah dalam Islam di tahun politik seperti ini, bentar lagi mau memberikan suara, kalau terima uang atau bingkisan ini boleh gak sih Ustadz? Pertama dari hukum positifnya ada undang-undang 2016 kan tentang ini dan itu dilarang. Dalam Islam sendiri ada nomenklatur namanya risuah atau suwap dan ini hukumnya haram. Lalu kemudian bukan hanya itu, risuah ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang punya kepentingan dalam pesta politik ini untuk mendapatkan suara dan membidik orang-orang yang secara ekonomi kelas bawah dan seterusnya dan seterusnya. Ini tentu haram dan ini merusak kualitas demokrasi kita. Demokrasi yang kita inginkan bukan demokrasi berdasarkan plutokrasi. Orang yang kaya, punya banyak aset, punya banyak modal, bisa membeli suara. Ini bukan demokrasi, ini sedo demokrasi. Ini demokrasi yang semu berarti. Ini plutokrasi. Apa yang kita inginkan dari demokrasi? Demokrasi yang meritokrasi. Orang yang punya gagasan, orang yang punya narasi yang baik, orang yang punya nawacita yang baik, orang yang punya etos dan leadership yang baik. Lalu kemudian itu yang kita harapkan untuk memimpin republik ini. Bukan uang. Dan NU sendiri misalnya dalam bahsul masailnya sudah mengeluarkan fatwa haram sebagai bentuk saddu zara'i atau upaya preventif. Kalau kita sayang dengan proses demokrasi ini, mari kita jaga masyarakat yang melihat pelaku atau politisi-politisi yang ingin membeli suara Anda dengan uangnya, dengan fulusnya harus ditandai. Dan ke depan pihak-pihak terkait KPU, Bawaslu atau semacamnya harus membuat semacam regulasi bagaimana praktik risuah atau suap secara tidak langsung yang diam-diam menjalar ini. Agar bisa dibuatkan aturan-aturan tegas, sistem-sistemnya sehingga misalnya bukan hanya yang memberi suap yang ditindak atau kontestan pemilunya, tapi yang menerima juga. Itu saya kira perlu juga untuk mempertegas garis demarkasi demokrasi kita di tahun-tahun pemilu. Oke, sekarang saya ke Mas Eta ya. Kalau di masyarakat kita, ini kan sudah secara undang-undang tidak boleh, ada aturannya, ada sanksinya, secara agama juga tidak dibolehkan juga. Nah, dua hal ini sebenarnya bisa menjadi kontrol yang kuat tidak sih untuk masyarakat atau jangan-jangan masyarakat kita sudah pragmatis, sudah tidak peduli dengan dua larangan tadi seperti apa Mas Eta? Ya, saya melihat ini juga sangat ditentukan oleh apatisme politik sebetulnya. Jadi selama ini praktik-praktik politik itu banyak mengecewakan sehingga masyarakat pun kemudian menjadi oportunistik berpikir pendek dan mereka sudah tidak percaya dengan janji-janji politik. Nah, ini yang menjadi faktor penyebab bagaimana instrumen-instrumen ini itu tidak terlalu efektif dalam mengontrol praktik-praktik manipolitik di sini. Tetapi saya melihat bahwa di masyarakat urban dan di beberapa segmentasi masyarakat kelas atas, praktik-praktik ini cukup bisa dikontrol karena mereka cukup bisa terdidik. Jadi saya kira tergantung segmentasi masyarakatnya, segmentasi masyarakat yang cukup terdidik saya kira kontrol-kontrol ini cukup efektif. Mungkin kalau dari Pak Ustadz sendiri sebenarnya dalam Islam itu cara baik untuk menolak itu seperti apa sih? Karena ada juga masyarakat tiba-tiba dikasih responnya marah gitu ya, atau mungkin langsung mengunci rumah. Sebenarnya kan dalam Islam bisa menolak baik-baik ya kalau misalnya niatan kita juga untuk memberitahu bahwa ini gak boleh loh seperti apa Ustadz? Saya kira dalam Islam hukumnya tegas, haram, yang paling penting ada keterlibatan semua pihak untuk menyadari bahwa proses membeli suara semacam ini dengan gimmick-gimmick kayak begini itu udah merusak gitu kan. Dan masyarakat yang dikasih sembako, dikasih uang, dikasih baju pakaian, ya jangan terlalu senang berarti suara kita hanya senilai itu gitu kan. Jadi bukan hanya doktrin dan dogma agama saya kira yang penting, tetapi kesadaran kita lalu kemudian moral kita sebagai anak bangsa bahwa yang kita ingin pilih adalah pemimpin. Bukan badut gitu kan, bukan yang lain-lain tapi pemimpin. Kita butuh gagasannya, kita butuh narasi-narasinya, apa visi-misinya, bukan uangnya. Saya kira tidak ada tendensi saya ke pihak 01, 02, 03, ini semua saja sudah menjalar kemana-mana tradisi rishoah atau suap menjelang pemilihan umum ini. Mari kita sadari bersama, kita melakukan insaf pertobatan sesama anak bangsa. Dan Masya Allah, untung saja pemilihan umum ini bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan selesailah Ramadan kita, gak ada cerita itu zong, kedilet semuanya. Salah satu yang merusak puasa, boleh jadi tidak membatalkan, tapi merusak kualitasnya adalah syahadatuzur memberi sumpah atau saksi palsu. Sebenarnya hatinya milih itu, tetapi karena dikasih uang dia pilih ini. Syahadatuzur, dia memalsukan hatinya. Hanya karena kemudian suap tadi, untung bukan di bulan Ramadan. Nah, jangan gara-gara pemilihan umum bukan di bulan Ramadan, tapi sebulan atau beberapa hari sebelum menjelang Ramadan. Lalu para elit politik bilang, udah jadi preman aja dulu kita Korea-Korea gitu, ntar tobatnya Ramadan, jangan juga gitu. Jadi insafnya sebelum Ramadan, ya mari kita jaga kesucian Ramadan mulai detik ini, mulai kontemplatif, mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik. Tapi saya minta masukan juga dan bahkan juga analisisnya dong Mas Hepta, sebenarnya pemilih 2024 ini ada perkembangan yang ke arah lebih baik tidak sih dengan bagaimana masyarakat mendalami visi dan misi dan figur dari paslon Capres-Cowapres. Kalau memang sudah ke arah sana, ya money politik ini sudah pasti mereka nggak akan mau terima, jadi sudah suka sekali dengan paslon tertentu. Ini seperti apa Mas Hepta? Ya, saya melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan yang bisa kita lihat sebagai faktor ya. Kalau ke arah yang lebih baik, saya cukup optimis, ada progres yang cukup baik dalam pemilih kita. Terutama saya melihat adanya persentase yang sangat besar bagi pemilih muda. Pemilih muda kita pada pemilu hari ini itu hampir 60%. Dan kemudian partisipasi kaum muda itu juga cukup besar, dari pemilu 2014 sampai ke 2019 itu cukup besar, dari 85 sampai ke 91%. Nah kemudian juga tingkat mereka dalam menguliti program-program dan lain sebagainya juga cukup baik. Jadi mereka menggunakan sosial media sebagai sumber informasi mereka yang paling utama, lebih dari 50% baru kemudian televisi. Nah dari sini saya lihat ada kemajuan yang cukup signifikan. Kemudian faktor lainnya adalah saya melihat adanya perbedaan apatisme politik tergantung levelnya. Nah manipul tiks ini sangat parah di level daerah saya melihatnya. Misalnya di DPRD untuk kota atau kabupaten itu manipul tiksnya sangat parah. Kenapa? Karena mereka bisa melihat itu dari jarak dekat dan itu close case sebetulnya. Tetapi misalnya untuk presiden, untuk DPR pusat mungkin tidak terlalu parah di tingkat provinsi ini saya kira bisa diatasi dan tidak terlalu parah. Dan saya optimis pemilu kali ini bisa lebih baik dengan kehadiran kelompok pemilih muda yang cukup besar, cerdas dan rasional. Oke, nanti saat lagi saya mau tanya kepada Ustadz Azari disini ya. Oke lah, kalau beda pilihan politik dengan teman, tetangga gak masalah. Gimana kalau dalam satu keluarga, dalam Islam itu boleh tidak? Saya imam keluarga, semua harus satu pilihan politik dengan saya. Kadang-kadang suka ada begitu Ustadz, sesaat lagi.